Di satelit telkom, pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Terima kasih telah menonton! Ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality. Dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat krebs, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompaktibel. Dilengkapi dengan knop kompor yang mudah digunakan. Sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala yang masih mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti beliau dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asir al-Muslimin melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Suja' atau Matan Al-Ghayah wa taqrib fil fiqhi as syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja'i Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Isfahani as syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pasal yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini berjudul Mubatila Mubatilatu As-Salah Pasal tentang hal-hal yang membatalkan salat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata Faslun wal-ladhi tabtulu bihi salatu ahada asyara syai'a Pasal Hal-hal Yang dengannya Membatalkan salat itu Ada sebelas Jadi ada sebelas hal Yang bisa membatalkan salat. Yang pertama adalah Al-Kalam Al-Amed Berbicara dengan sengaja Sengaja ya Berbicara dengan sengaja Yang kedua adalah Wal-Amal Al-Kafir Dan melakukan gerakan yang banyak Ya melakukan gerakan yang banyak Biasanya kita membaca taklik dari Syekh Majid Al-Hamawi Hari ini kita coba membaca dari Syarah Kifayatul Akhiar Disebutkan disini bahwasannya Seorang yang salat Apabila dia berbicara amidan Berbicara dengan Sengaja Baik pembicaraan itu ada kaitannya dengan salat Atau tidak ada kaitannya dengan salat Ya Maka disebutkan oleh beliau Salatnya dianggap telah batal Kalau kaitannya dengan kemaslahatan salat Misalnya kita katakan Ruku misalnya Sujud Ini rokaat kedua misalnya Ini ada kaitannya dengan kemaslahatan salat Yaitu At-Tambih Memberikan peringatan Kita sudah rokaat kedua Harusnya kan bukan begitu Subhanallah Yang diperbolehkan Subhanallah Atau bagi perempuan Menepuk misalnya Tapi dia berucap Baik ucapannya terkait dengan kemaslahatan salat Atau tidak terkait dengan kemaslahatan salat Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dari Zaid Ibn Arqam Radiyallahu ta'ala Berkata Dulunya kami ini Berbicara saat salat Dulunya Dahulu Sebelum dilarang Kami Kata Zaid Ibn Arqam Biasa berbicara saat salat Sehingga turunlah firman Allah Surah Al-Baqarah 238 Maka tegakkanlah salat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Setelah turunnya ayat ini Maka umirna bis sukut Jadi Qanitin diartikan Larangan berbicara Ketika sedang salat Kata Zaid Ibn Arqam Setelah turunnya Al-Baqarah 238 Fa'umirna bis sukut Kami diperintahkan Untuk diam ketika salat Artinya Kami tidak boleh berbicara Dan semenjak ayat ini turun Dengan tegas Kami dilarang Berbicara ketika salat Hadis sahih Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Begitupun dalam riwayat yang lain Ma'asiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Baginda Rasulullah Alayhi salatu wassalam Berkata Kepada Muawiyah Ibnil Hakam As-Sulami Saat itu beliau Menjawab Ucapan Alhamdulillah Dari sahabat yang lain Yang bersin Beliau mengatakan Maka ketika Maka ketika Mendapatkan hal ini Baginda Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Salat yang kita laksanakan ini Tidak boleh Di dalamnya Ada ucapan manusia Sesungguhnya yang boleh adalah Bertasbih Bertakbir Dan Kiraatul Quran Hadis ini adalah Riwayat Imam Muslim Ma'asiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kalau kita lihat Perkataan Al-Qadi Abi Suja' Beliau berkata Al-Kalam Al-Amed Yaitu ucapan Dengan sengaja Artinya Kalau tidak sengaja Ya tidak masalah Atau dia misalnya Baru masuk Islam Dia tidak paham Hukum-hukum salat Ini dimaafkan Tetapi Al-Kalam Al-Amed Yaitu ucapan Yang apa namanya Dilakukan Dengan sengaja Dengan sadar Ini bisa Apa namanya Membatalkan Salat Ini poin yang pertama Dari sebelas poin Di antara Perkara-perkara Yang bisa Membatalkan Salat Yang selanjutnya Ma'asiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Perkara kedua Yang bisa Membatalkan Salat kita Adalah Al-Amal Al-Kathir Yaitu gerakan Yang banyak Ya gerakan Yang banyak Disini dikatakan Wa'ammal Amal Al-Kathir Kal-Khutwat Misalnya langkah Langkahnya banyak Al-Thalas Al-Mutawaliyat Tiga gerakan Atau lebih Yang berturut-turut Karena banyak Tiga ke atas Begitupun Kata beliau Wa'kathalika Ad-Dorobat Begitupun Pukulan-pukulan Tubatilu Assalah Itu bisa Membatalkan Salat Wa'la Farqafi Thalika Bainal Amdi Wan Nisyan Dan Tidak Dibedakan Apakah itu Sengaja Atau lupa Beda dengan Tadi Dengan Kalam Kalam Kalau tidak Sengaja Dimaafkan Kata beliau Ada pun Gerakan Ya itu Tidak Dimaafkan Kenapa Disini Kita Baca Penjelasan Dalam kitab Kifayatul Akhir Walaslu Fidhalika Al-Ijma' Adapun Dasar Larangan Banyak Bergerak Di dalam Salat Adalah Ijma' Lianal Lianal Amal Al-Kathira Yugayru Nazmaha Karena Gerakan Yang Banyak Dalam Salat Itu Bisa Mengubah Apa Namanya Aturan Yang Ada Di Dalam Salat Menghilangkan Khushu Sedangkan Khushu Adalah Salah Satu Maksud Daripada Salat Lalu Dikatakan Disini Dan Dipahami Dari Ucapan Beliau Kalau Amalnya Sedikit Tidak Membatalkan Padahal Bukan Seperti Itu Amal Yang Sedikit Lilhajah Amal Sedikit Yang Diperlukan Tetapi Kalau Amal Yang Sedikit Yang Kita Lakukan Di Dalam Salat Dan Tidak Ada Istilahnya Apa Namanya Tidak Ada Hajat Keperluan Untuk Hal Itu Yukroh Makruh Bukan Boleh Ya Bukan Boleh Tetapi Walaupun Tidak Sampai Membatalkan Tetapi Tidak Semestinya Seorang Muslim Melakukan Gerakan Gerakan Yang Tidak Perlu Di Dalam Salat Ya Dan Kalau Seandainya Gerakannya Banyak Dan Berturut Turut Itu Bisa Sampai Membatalkan Membatalkan Salat Dikatakan Disini Tentunya Gerakan Sedikit Yang Tidak Membatalkan Kalau Ada Hajat Lalu Dikatakan Disini Oleh Karenanya Kata Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Beliau Menjelaskan Tentang Permasalahan Membersihkan Tempat Sujud Kadangkan Kita Salat Lalu Di tempat Sujud Kita Ada Kerikil Atau Ada Debu Boleh Nggak Kita Menggerakkan Seperti Ini Tangan Kita Membersihkan Tempat Sujud Atau Dalam Riwayat Yang Lain Boleh Tidak Kita Misalnya Menempel Debu Di Kening Kita Atau Menempel Kerikil Boleh Tidak Kita Usap Seperti Ini Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Abu Daud At-Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan Yang Lainnya Rasulullah Pernah Bersabda In Kun Tafa'ilan Famarratan Wahidah Kalaupun Engkau Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Hendak Membersihkan Tempat Sujudmu Atau Hendak Membersihkan Keningmu Yang Menempel Kerikil Maka Famarratan Wahidah Maka Cukup Satu Kali Cukup Satu Satu Kali Artinya Nabi Membatasi Hanya Satu Kali Berbeda Dengan Hajat Artinya Dalam Banyak Riwayat Misalnya Nabi Mengatakan Kalau ada Orang Yang lewat Di hadapan Kalian Maka Halangilah Ini gerakan Yang diperlukan Al-Qalil Lilhajah La La Ishqalafih Ya Sedikit Untuk Hajat Tidak Ada Masalah Sebagaimana Dalam Riwayat Nabi Misalnya Memindahkan Posisi Ibn Abbas Yang Tadinya Berdiri Di Sebelah Kiri Nabi Dipindahkan Sebelah Kanan Atau Dalam Riwayat Nabi Salat Malam Lalu Ketika Sujud Baginda Rasulullah Menyentuh Betisnya Ummul Muminin Aisyah Maka Beliau Menyentuhnya Ya Atau Misalnya Nabi Sedang Salat Lalu Ada Sahabat Yang Mengucapkan Salam Lalu Nabi Menggerakkan Tangannya Ini Gerakan Gerakan Yang Sedikit Dan Diperlukan Tidak Masalah Tetapi Kalau Gerakan Yang Sedikit Dan Tidak Diperlukan Hukum Masalahnya Itu Bisa Dihukumi Makruh Dilarang Dan Bisa Sampai Kepada Haram Kalau Itu Bersambung Dengan Gerakan Gerakan Yang Yang Lainnya Itu Dua Poin Yang Pertama Yang Pertama Berarti Tadi Apa Al-Kalam Al-Amed Yaitu Berbicara Dengan Sengaja Yang Kedua Adalah Al-Amal Al-Kathir Yaitu Melakukan Gerakan Yang Yang Banyak Ini Keduanya Membatalkan Salat Ada Yang Ketiga Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Adalah Al-Hadath Kata Muallib Kata Qadi Abi Suja Yang Membatalkan Salat Kita Adalah Al-Hadath Yaitu Hadath Tentunya Hal Ini Berdasarkan Hadis Dimana Rasulullah A.S. Beliau Pernah Bersabda Iza Fasa Ahadukum Fi Salatihi Faliyan Sarib Apabila Salah Seorang Dari Kalian Apa Namanya Hadath Yaitu Kentut Di Dalam Salatnya Atau Ketika Dia Sedang Salat Faliyan Sarib Faliyatawadda Hendaknya Dia Membatalkan Salatnya Kemudian Dia Berwudu Wal Yu'id Salatah Kemudian Setelah Itu Dia Mengulang Salatnya Dalam Riwayat Yang Lain Yang Sering Kita Bahas Hadis Rasulullah A.S. Dimana Beliau Bersabda Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Allah Tidak Menerima Salat Salah Seseorang Dari Kalian Apabila Dia Hadath Sehingga Dia Berwudu Dan Disini Sama Seperti Gerakan Yang Banyak Tidak Diikat Dengan Sengaja Atau Tidak Sengaja Tidak Dikat Sengaja Atau Tidak Sengaja Artinya Kalau Sedang Salat Lalu Seseorang Hadas Tidak Boleh Dia Mengatakan Saya Tidak Sengaja Misalnya Tidak Dilihat Sengaja Atau Tidak Sengaja Tetapi Siapa Yang Hadas Maka Dianggap Tidak Sah Salatnya Tidak Diterima Salatnya Sehingga Dia Berwudu Dia Menyempurnakan Wudunya Dan Dia Mengulang Salatnya Ini Terkait Dengan Yang Ketiga Dan Disini Beliau Menyebutkan Diantara Dalilnya Adalah Al-Ijma' Al-Ijma' Mun'aqidun Ala Dhalika Sesungguhnya Ijma' Telah Terjadi Terkait Dengan Hukum Salat Orang Yang Hadas Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Yang Selanjutnya Adalah Wahudusu'an Najasati Wal Wan Inkishaful Awrah Ini Menyebutkan Langsung Dua Tadi Yang Sebelumnya Adalah Hadas Yang Sekarang Adalah Hudusu'an Najasah Yaitu Terjadinya Najasah 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 Itu Najis Atau Tersingkapnya Awrah Ya Tersingkapnya Awrah Dikatakan oleh Syarih Ya Dalam kitab Kifayatul Akhiar Dikatakan Apabila Seseorang Dengan Sengaja Menyentuh Najis Misalnya Dan Najis Itu Tidak Dimaafkan Karena Ada yang Dimaafkan Seperti Kita Kutu Misalnya Atau Nyamuk Itu Dimaafkan Ya Dimaafkan Batolat Solatuhu Maka Solatnya Dianggap Telah Batal Ya Kama Law Ta'am Madal Hadath Dan Ini Sama Sebagaimana Seorang Dengan Sengaja Hadas Ya Oleh Karena Dikatakan Kalau Kita Tarik Lagi Ke Belakang Di Antara Syarat Sahnya Solat Adalah Bersihnya Kita Dari Hadas Dan Sucinya Kita Bersihnya Kita Dari Najas Kemudian Beliau Berkata Disini Syarikh Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Tetapi Kalau Seandainya Sesuatu Itu Dimaafkan Seperti Kutu Atau Lalat Atau Yang Lain Sebagainya Maka Itu Tidak Sampai Membatalkan Solat Lianna Damaha Ma'fuhun Anhu Karena Darahnya Adalah Dima 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 Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Ya Ada pun Kaitannya Dengan Inkisaf Al-Inkisaf Al-Aurah Tersingkapnya Aurat Disini Beliau Berkata Fa'in Kasyafaha Amdan Batalat Solatuhu Apabila Seorang Yang Salat Menyingkap Auratnya Dengan Sengaja Maka Batallah Salatnya Fa'in A'adaha Filhal Walaupun Dia Segera Menutupnya Tapi Dia Buka Sengaja Walaupun Dia Cepat-cepat Menutupnya Maka Dianggap Batal Lian 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 Satera Lian Satera Syartun Karena Menutup Aurat Ya Sebagaimana Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Lalu Adalah Syarat Ya Sarih Fas Fas Tataru Filhal Fala Tabtul Tetapi Kalau Seandainya Auratnya Tersingkap Dikarenakan Angin Jadi Dia Lagi Salat Di Tempat Yang Terbuka Tiba-tiba Datang Angin Yang Kencang Lalu Auratnya Tersingkap Terlihat Misalnya Dan Segera Dia Menutupinya Maka Tidak Batal Ya Maka Tidak Tidak Batal Ya Ini Poinnya Ma'asir Al-Muslimin Berarti Ini Yang Keberapa Ini Yang Pertama Al-Kalam Al-Ahmad Berbicara Yang Kedua Adalah Gerakan Yang Banyak Yang Keempat Adalah Hadass Yang Kelima Adalah Huduth An-Najasah Dia Dengan Sengaja Menyentuh Najis Misalnya Yang Kelima Adalah Inkishaf Al-Aurah Tersingkap Apa Aurat Adapun Yang Kenama Asir Al-Muslimin Kata Muallif Al-Qadi Abi Syuja' Rahimah Allah Ta'ala Adalah Tagyir An-Niyah Mengubah Niat Ya Disini Penulis Kitab Kifayatul Akhiar Rahimah Allah Ta'ala Beliau Membaginya Menjadi Beberapa Poin Yang Pertama Kata Beliau Iza Qata' An-Niyah Misal Apabila Dia Memutuskan Niat Contohnya Kata Beliau Misalnya Dia Niat Keluar Dari Solat Dia Lagi Solat Maghrib Udah Saya Enggak Solat Saja Batal Solat Tidak Tidak Solat Atau Niat Keluar Dari Solat Karena Diantara Syaratnya Niat Itu Dia Harus Tetap Ada Wakat Zalat Dan Niat Itu Sudah Hilang Ya Lalu Itu Poin Yang Pertama Ada Poin Yang Kedua Kasus Yang Kedua Adalah Niatnya Berubah Dari Satu Farad Dari Satu Yang Wajib Ke Solat Wajib Yang Lain Dikatakan Oleh Beliau Atau Dari Yang Wajib Kepada Yang Sunnah Pendapat Yang Paling Kuat Dianggap Telah Batal Bahkan Ada Yang Memastikan Kebatalannya Artinya Bukan Hanya Bahwa Pendapat Yang Paling Kuat Solat Batal Bahkan Itu Benar Benar Sudah Sudah Batal Ini Kondisi Yang Kedua Kondisi Yang Ketiga Dikatakan Apabila Seseorang Bertekad Membatalkan Solatnya Dia Ingin Membatalkannya Mislu'an Jazama Fi Rokat Il Ula An Yakto'aha Fi Thaniyah Misalnya Dia Masih Di Rokat Yang Pertama Dan Dia Berazam Di Rokat Yang Kedua Dia Akan Membatalkannya Batalat Filhal Belum Nyampe Rokat Kedua Sudah Batal Belum Nyampe Rokat Kedua Sudah Batal Kenapa Liqat'ihi Mujibin Niyah Karena Dia Sudah Memutus Apa Namanya Konsekuensi Niat Konsekuensi Niat Tentunya Kalau Niat Maghrib Dari Rokat 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 Ketiga Ketika Dia Berkata Dalam Hatinya Saya Batalkan Di Rokat Yang Kedua Belum Sampai Rokat Kedua Dia Sudah Batal Karena Sudah Gugur Niat Yang Dia Hadirkan Ketika Dia Takbiratul Ihram Ini Kasus Yang Yang Ketiga Lalu Dikatakan Disini Yang Kasus Yang Keempat Adalah Iza Syakka Dia Ragu Tentang Niatnya Apakah Itu Bisa Memutus Solatnya Misalnya Kata Beliau Dia Ragu Apakah Dia Lanjut Atau Tidak Apa Yang Terjadi Batalat Maka Dianggap Sudah Batal Lian Nastim Ror Ladi Iktapa Bihi Fid Dawam Qad Zala Bihada Taradud Karena Sarat Harus Adanya Niat Sepanjang Solat Itu Telah Hilang Dengan Adanya Keraguan Lalu Dikatakan Disini Beliau Menukil Perkataan Al-Imam Al-Haramain Walam Aro' Fihi Khilafan Aku Tidak Melihat Adanya Perdebatan Para Ulama Dalam Masalah Ini Bahwa Siapa Yang Ragu Fiasna Is Salah Antara Dia Melanjutkan Atau Tidak Maka Dianggap Sudah Sudah Batal Baik Itu Yang Pertama Tadi Berbicara Dengan Sengaja Melakukan Gerakan Yang Banyak Hadas Lalu Menyentuh Najis Lalu Tersingkap Aurat Yang Keenam Adalah Perubahan Niat Adapun Yang Ketujuh Ma'asir Al-Muslimin Adalah Istidbarul Qiblah Membelakangi Qiblat Tentunya Qiblat Adalah Syarat Sahnya Syarat Sahnya Salat Istidbarul Qiblah Sebagaimana Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Lalu Masuknya Waktu Salah Satunya Adalah Istiqbal Qiblah Fawalli Wajhaka Syatra Masjidil Haram Arahkanlah Wajahmu Kearah Masjidil Haram Disini Dikatakan Apabila Seseorang Sengaja Membelakangi Qiblat Maka Batallah Salatnya Sebagaimana Seandainya Dia Hadas Karena Yang Dijadikan Syarat Hilang Seiring Dengan Hilangnya Syarat Yang Dipersaratkan Adalah Solat Solat Ada Syaratnya Syaratnya Itu Istiqbal Qiblah Kalau Syaratnya Hilang Maka Yang Disaratkan Pun Menjadi Hilang Dan Kita Sudah Jelaskan Poinnya Dikaitan Dengan Syarat Syarat Solat Yang Selanjutnya Ma'asir Al-Muslimin Kata Beliau Disini Adalah Al-Aql Yaitu Makan Wasyurbu Minum Ya Wal-Koh-Kohah Yaitu Tertawa Terbahak-bahak War-Riddah Dan Murtad Itu Empat Poin Terakhir Dari Perkara-perkara Yang Bisa Membatalkan Solat Disini Beliau Berkata Wamin Mubtilat Solah Al-Aqlu Wasyurbu Di antara Perkara Yang Bisa Membatalkan Solat Adalah Makan Dan Minum Sesungguhnya Apabila Saum Saja Batal Sedangkan Dia Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Perbuatan Fassolatu Awla Lianna Hu Ya'udu Mu'ridun Anis Salah Karena Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Berpaling Dari Dari Salat Izil Maqsudu Minal Ibadat Al-Badaniyah Tajididul Iman Karena Tujuan Daripada Ibadah Badaniyah Yaitu Salat Adalah Memperbahru Iman Dan Menghadirkan Kondisi Dimana Hati Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kembali Kepada Allah Sedangkan Makan Bertentangan Dengan Tujuan Salat Ya Al-Iqbal Al-Allah Salat Itu Al-Iqbal Al-Allah Ar-Rujuu Ilallah Salat Itu Sedangkan Makan Dan Minum Itu Bertentangan Dengan Tujuan Tujuan Salat Wahada Iza Kana Amidan Dan Ini Dianggap Membatalkan Kalau Sengaja Fa'inkana Fa'in Akala Nasian Tetapi Kalau Dia Lupa Memang Ada Orang Yang Lupa Misalnya Sulit Kita Bayangkan Orang Salat Lalu Lupa Dia Makan Tapi Kita Bacakan Fa'inka Fa'in Akala Nasian Apabila Dia Makan Nasian Nasian Ini Lupa Bukan Akala Nasian Aujahilan Atau Dia Jahil Tidak Tahu Hukumnya Bit Tahrim Atas Haramnya Perbuatan Tersebut Likur Biahdihi Bil Islam Dikarenakan Dia Baru Saja Masuk Islam Atau Yang Sejenis Dengannya Maka Tidak Dianggap Batal Ini Tidak Batal Ini Ini Kalau Sedikit Tapi Kalau Banyak Pendapat Yang Paling Kuat Adalah Membatalkan Yang Selanjutnya Yang Kesepuluh Adalah Yaitu Tertawa Kalau Sengaja Maka Itu Membatalkan Salat Karena Itu Bertentangan Dengan Ibadah Ibadah Itu Kaitan Dengan Hushu Dan Kita Merasa Rendah Dihadapan Allah Dan Yang Kesebelas Adalah Riddah Atau Murtad Itu Tidak Perlu Dijelaskan Riddah Itu Murtad Sujud Kepada Berhala Misalnya Atau Menghinakan Allah Menghinakan Rasul Mencelah Al-Quran Dan Lain Sebagainya Itu Jelas Bisa Membatalkan Bahkan Bukan Hanya Salat Membatalkan Amal Yang 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 Lainnya Allah Ini Yang Bisa Kita Bacakan Dari Pembahasan Kitab Matan Abi Suja' Hari ini Kita Sengaja Membaca Kitab Kifayatul Akhyar Karena Penjelasannya Tidak Terlalu Panjang Dan Mudah Dipahami Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Al-Quran Al-Quran Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi Allah SWT juga mengatakan, Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adinah yang paling rendah, Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Seluruhkan untuk fakir miskin. Melalui Baitumal Rotbank. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, Hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 327-27 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Alhamdulillah Rabbil Alamin Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sesi yang pertama sudah kita bacakan perkataan mu'allif Al-Qadi Abi Suja' di dalam pasal fi mubatilatis sholah mudah-mudahan bermanfaat yaitu 11 pembatal-pembatal sholat dari mulai berbicara dengan sengaja lalu melakukan gerakan yang banyak berturut-turut hadas lalu menyentuh najis dengan sengaja tersingkapnya awrat, berubahnya niat lalu membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa dan riddah atau murtad. Itu 11 poin yang sudah kita bahas. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asir al-muslimin sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami di layanan telepon 0812-1998-1555 ataupun layanan pesan singkat di 0812-9345-5676 kita mulai dengan pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah bagaimana hukumnya merubah niat dari fardu ke sunnah, misal niat salat zuhur setelah takbiratul ihram, niat diubah menjadi salat sunnah witir atau bagaimana dari zuhur ke witir atau bakdia zuhur, terima kasih Allah alam bisab ya kalau yang kita baca disini tadi sudah kita baca penjelasan dari muallif disini dikatakan kalau niatnya diubah dari satu fardu ke fardu yang lain misalnya zuhur ke asar atau dari yang wajib kepada yang sunnah pendapat yang paling kuat itu batal وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِبُتْلَانِهَا bahkan sebagian ulama syafi'iyah ada yang memastikan batalnya karena memang hukum asalnya niat itu di awal niat itu di awal dan niat itu harus yastamir harus terus ada sampai akhir-akhir salat ya maka para ulama selalu berkata kalau terjadi perselisihan antara batal atau tidaknya maka lebih baik kita batalkan itu lebih aman kita ulang lagi karena Rasulullah berkata innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu dikarenakan niat Allah alam bisa pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah dari Nur di Cimahi saya pernah mendapati imam yang salatnya meragukan apa itu makninah atau enggak sehingga ada pikiran untuk membatalkan salat namun saya lawan pikiran tersebut imam masih tumah ninah dan tidak membatalkan salat apakah status salat saya masih sah? Allah alam bisa tidak masalah karena kan keraguannya bukan membatalkan salat atau tidak membatalkan salat tetapi ragu dengan kondisi imam ini dia tumah ninah atau tidak dan hukum asalnya salat itu tumah ninah sehingga kita mendapatkan tanda yang yakin bahwa dia tidak tumah ninah maka kita tidak batal salatnya tetapi boleh melanjutkannya sendiri itu sudah kita bahas ya kisahnya hadis siapa itu hadis? Mu'az bin Jabal kalau saya tidak salah atau iya Mu'az bin Jabal yang mana beliau memanjangkan salatnya sehingga makmumnya memisahkan diri dari beliau lalu mengadu kepada nabi lalu nabi menegur sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat lari orang dari salat apabila kalian menjadi imam maka ringankanlah sesungguhnya di belakang kalian ada orang yang sakit orang yang tua anak-anak dan orang yang memiliki hajat oleh karenanya ya kalau kita memang misalnya melihat imamnya salah dalam bacaan fatihah dan kesalahannya pun misalnya lahnul jali ya ada dua hal kalau di mazhab imam syafi'i yang saya ingat ada dua antara kita berniat keluar dari jamaah artinya salatnya tetap kita tidak niat membatalkan salat tapi kita keluar dari salat tersebut lalu kita sempurnakan sendiri ini yang pertama atau tetap salat untuk menghindari fitnah kita tetap salat seolah-olah kita bersama imam padahal kita mengerjakan sendiri Allah alam bis sahab pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah ketika sedang salat terus ada tamu yang mengucapkan salam sehingga membuat kita ragu-ragu bagaimana solusinya ya Allah alam bis sahab ya kita bisa mengeraskan suara atau mengeraskan takbir ya atau kita ber apa namanya memberikan isyarat misalnya dengan tangan kita sebagaimana Nabi memberikan isyarat dengan tangannya ketika ada sahabat yang apa namanya melakukan sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau artinya gerakan yang sedikit yang diperlukan dalam salat tidak masalah berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan dari mulai Nabi memerintahkan kita menghalangi orang yang lewat di hadapan kita lalu Nabi memerintahkan kita misalnya membunuh ular ketika salat atau kalah jengking lalu Nabi SAW memindahkan kaki umul mu'minin Aisyah ketika beliau sujud Nabi menggendong umamah dan lain sebagainya Allah alam bis sahab pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi bagaimana hukumnya kalau air wudhu masuk ke mulut saat sedang salat atau sisa makanan yang lepas dari salah-salah gigi Allah alam bis sahab kalau sedikit ya dimaafkan kalau sedikit dimaafkan disini ada tadi di dalam tidak kita baca disebutkan bahwa kalau sedikit itu dimaafkan Fawahada idha kana qalilan ya apabila sedikit ya dimaafkan tetapi kalau bisa dibuang ya apa namanya ya itu lebih utama apalagi berasa jangan sampai kita lagi salat kita katakan makanan yang tadi enak banget misalnya karena ada sisa ya kalau bisa dikeluarkan kita keluarkan itu gerakan yang dimaafkan tetapi kalau sedikit tidak terasa masuk ke dalam yaitu la yukallifullahu nafsan illa us'ah rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtakna Allah alam bis sahab pertanyaan yang kelima assalamualaikum waalaikumsalam bolehkah kita memperbanyak membaca surat al-fatihah dalam keseharian ini sudah pernah kita baca ya pernah kita bahas ya Allah alam bis sahab tidak masalah selama kita tidak membatasi waktunya kapan tidak membatasi jumlahnya ya tidak membatasi caranya ya baca fatihah di bawah pohon kecapi misalnya atau di bawah pohon jati maka akan begini begini itu tidak ada dalam islam atau barang siapa yang membaca 10 ribu al-fatihah akan begini akan begini tapi nabi tidak pernah menyebutkan bilangannya tidak pernah menyebutkan waktunya itu tidak boleh tapi kalau sekedar kita memperbanyak al-fatihah ya sebagai berkeyakinan bahwa al-fatihah adalah sebaik-baik surat yang ada dalam al-quran dan dia adalah satu dari dua cahaya yang Allah turunkan dari langit begitu dalam hadis ya Jibril sedang berada di sisi nabi lalu langit terbuka lalu Jibril berkata sesungguhnya langit terbuka tidak pernah terbuka sebelumnya dan telah turun dua cahaya yaitu al-fatihah dan apa khawatim suratil bakarah penutup surat al-bakarah lillahi mafissamawati wa mafil ar wa yung tubdu mafianfusikum sampai akhir begitu pun dalam riwayat nabi menyebutkan al-fatihah sebagai al-ruqiyah al-fatihah itu adalah al-ruqiyah ya surah al-ruqiyah surah yang memang bisa dijadikan sebagai ruqiyah itu surah al-fatihah Allah alhamdulillah pertanyaan yang ke-6 hamba Allah diwalur bolehkah membawa anak yang belum akil balik ikut salat berjamaah di masjid Allah alhamdulillah ya hukum asalnya kita tidak membawanya ke masjid kecuali karena kondisi tertentu ya apalagi kalau sampai mereka bisa mengganggu jamaah salat tentunya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib sesuatu yang dengannya tidak sempurna satu kewajiban maka dia wajib kalau kita tahu karakter anak kita tidak bisa diam dia akan berlari-lari dia akan menghilang apa mengganggu orang yang salat maka ya jangan dibawa sampai dia nanti tamiz sampai usia 7 tahun 8 tahun baru kita ajak dia ke masjid berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. al-limu awladakum as-salah wa hum abna as-saba ajarkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun jadi mulai kita ajarkan berjamaah kalau laki-laki salat di awal waktu kalau perempuan itu di usia 7 tahun lalu bagaimana kalau dia belum tamiz ya hukum masalnya ya saya katakan tadi selama selama dia tidak mengganggu ya silahkan sebagian anak itu masya Allah dia datang ke masjid dia duduk tetapi sebagian anak masya Allah kalau dia diajak ke masjid itu satu masjid rame luar biasa dia lari ke tempat imam dia mainkan micnya dia berkeliling yang seperti ini yang seperti ini tidak dan anak memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang yang lainnya kalau seandainya bisa dikendalikan ya usia dia baru 5 tahun misalnya kita ingin membiasakan dia ke masjid dia tidak mengganggu orang salat maka Allah tidak masalah tetapi kalau sampai mengganggu orang salat menghilangkan kehusuan membuat kekacauan dan lain sebagainya jangan ya jangan Allah apakah masih ada belum ada pertanyaan kita masih menantikan pertanyaan masuk ya di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah Wat-Takrib Fil-Fiqhi As-Shafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad Al-Isfahani Rahimahullahu Ta'ala yang wapat tahun 593 Hijriah dalam usia 160 tahun Rahimahullahu Rahmatan Wasiyah ada penelpon yang masuk kita coba angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa dimana Bapak Mbak Asan Basri silahkan Pak Asan Pak Asan Basri Baik Marokallah silahkan Bapak Assalamualaikum Bapak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mohon saya mohon tanya Bapak mohon berkiraan silahkan Bapak di dalam sholat di dalam sholat main setelah selesai sholat maka imamnya imamnya membaca suha al-fadihah kulwallah dan kulwallah ul-fadihah kulwallah bin nas setelah itu membaca doa untuk semayin apakah memang ada tuntunannya di dalam hadis sekiranya saya makmum di dalam sholat itu jika itu terjadi iya Bapak boleh saya tinggalkan baik itu saja Bapak terima kasih Bapak Ustaz Barakallah Allah Allah kalau kita karena pertanyaannya ada tidak di hadis kita tidak menemukannya ya sebatas ilmu kita ya sebatas apa yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama dalam kitab misalnya bulugul marom atau dalam kitab misalnya termasuk kitab ini matan gayah wat takrib atau kitab yang lain tidak banyak yang kita baca ya kitab umdatu saliq wauddatu nasiq yang pernah kita baca sampai selesai atau dalam hadis-hadis ya kita tidak mendapatkan apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak setelah sholat misalnya membaca al-fatihah lalu membaca al-falak lalu membaca an-nas lalu membaca al-ikhlas lalu setelah itu berdoa kalau pertanyaannya ada tidak ada dalam hadis kita tidak menemukan hal itu dan apa-apa yang ditanyakan sebenarnya itu tidak dilakukan kalau kita bicara sholat jenazah itu dilakukannya saat sholat yaitu rokaat pertama membaca al-fatihah rokaat kedua itu membaca sholawat rokaat ketiga doa sebenarnya sudah ada itu di dalam sholat sudah ada di dalam sholat yang keempat boleh ditambah doa setelah itu salam itu yang kita pahami dari bukan hanya dipahami itu yang kita baca dari hadis Rasulullah ya begitu setelah itu si jenazah diangkat untuk dibawa kekuburan itu yang kita pahami dari contoh yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad s.a.w tidak pernah beliau secara khusus setelah salat jenazah misalnya memimpin bacaan al-fatihah secara berjamaah atau al-falak secara berjamaah an-nas secara berjamaah al-ikhlas secara berjamaah walaupun mungkin hari ini kita berkata tapi kan itu baik ya tentunya kalau memang itu adalah sunnah tentunya telah diriwayatkan dari baginda Rasulullah bahwa beliau mengajarkan hal itu kepada para sahabat begitu pun para sahabat akan mewariskannya mewariskannya kepada para tabiin dan tentunya riwayatnya akan sampai kepada kita tetapi kita tidak mendapatkan riwayat tersebut ya riwayat tersebut oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berusaha komitmen dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. karena Allah mengatakan dalam Al-Quran sungguh telah ada para diri Nabi suri tauladan yang baik suri tauladan dalam tata cara bagaimana solat tata cara bagaimana puasa tata cara bagaimana haji misalnya bahkan bukan hanya suri tauladan wajib kita mengikutinya dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil yang dilarang tinggalkan di surat An-Nur Allah berfirman maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi hendaknya mereka khawatir tertimpa fitnah atau tertimpa apa namanya azab yang pedih ini hati-hati hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian artinya jalan menuju surga sudah diajarkan oleh Nabi jalan yang bisa menjatuhkan kita ke neraka sudah diperingatkan oleh Nabi lebih baik kita sedikit tapi sesuai dengan sunnah Nabi daripada kita banyak melakukan ibadah-ibadah atau amal-amalan tetapi tidak ada contohnya dari Nabi karena Rasulullah bersabda barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami contohkan maka dia tertolak dalam masalah ibadah dalam masalah ibadah Allah ada Ummu Rafiq di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ummu iya dari Ummu Rafiq dari Jakarta baik silahkan Ummu bagini Ustaz tentang tadi perubahan niat salat saya pernah nih Ustaz salat widir niatnya tiga rukaat kodarullah ada sakit apa sakit perut gitu Ustaz jadi kalau saya ke belakang dulu ke kamar mandi dulu karena itu waktunya sudah mepet dengan azan subuh jadi saya dalam hati saya saya langsung rubah tadinya dari tiga rukaat menjadi satu rukaat aja gitu itu diperbolehkan gak ya Ustaz yang dalam kondisi pada saat rasa gak enak di perut itu pada saat saya udah mau ruku gitu kalau saya keluar batalin dulu terus keluar lagi ke kamar mandi dulu terus lanjutin lagi takut keburu ketemu azan subuh gitu Ustaz itu boleh gak pada saat kayak gitu terus maaf Ustaz boleh yang kedua Ustaz baik Ibu nah kalau yang kedua kan untuk amalan 10 hari pertama di bulan Surijjah itu kan ada beberapa amalan sunnah yang maksudnya pengertian saya itu yang dibolehkan gitu ya Ustaz baik Ibu yang banyak pahalanya baik nah ada puasa dan sebagainya baik Ibu itu sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. diantara sekian banyak itu yang lebih abdol itu yang mana ya Ustaz apa boleh kalau kita mampu kita boleh misalnya puasa 9 hari terus kita sedoka atau apapun itu diantara sekian banyak itu yang paling abdol yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang mana ya Ustaz baik Ibu itu saja Ibu gitu aja Ustaz terima kasih Ustaz atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allahi Barik Fikum Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan sholat witir yang sebenarnya ada dua hal di pertanyaan Ibu kasus yang pertama Ibu khawatir Ibu berasa mohon maaf Ibu merasa sesuatu yang tidak enak di perut artinya ingin ke belakang yang kedua adalah Ibu khawatir apa namanya masuknya waktu sholat sholat subuh ya Allah Alhamdulillah kalau kita lihat dalam hadis ya Rasulullah S.A.W. pernah bersabda fa'in khawfa ahadukum subuh fal yusalliha rakatan kata Nabi Nabi mengatakan sholat witir itu lima rokaat tiga rokaat tetapi kalau kalian masuknya waktu subuh ya maka cukup dia sholat witir satu rokaat kalau kita merujuk kepada hadis ini Allah Alhamdulillah tidak masalah ya kalau kita kembalikan kepada hadis ini bahwa Nabi mengatakan sholat witirlah lima rokaat sholat witirlah tiga rokaat tapi kalau kalian khawatir ya masuknya waktu sholat subuh sehingga kalian belum sempat mengerjakan sholat witir maka kerjakanlah satu satu rokaat ya apalagi mohon maaf dalam kondisi menahan buang air buang hajat ya menahan buang hajat dalam 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 hadis Nabi berkata tidak ada yang namanya sholat ketika makanan itu terhidang itu satu yang kedua wala apa kata Nabi dan tidak ada juga sholat bagi orang yang menahan hadis artinya dia sudah berada dalam kondisi yang orang bilang sudah tidak bisa menahan lagi ini bertentangan dengan khusyuk ini bertentangan dengan tumak ninah ya bahkan dianjurkan dia untuk membatalkan sholatnya kalau kondisi di perutnya mohon maaf sudah sampai kepada kondisi dia tidak khusyuk ya dia tidak apa namanya tidak bisa lagi tumak ninah dalam sholatnya maka yang utama adalah membatalkannya ya ini sama dengan apa makanan terhidang sedangkan perut kita lapar maka yang utama adalah makan dulu baru sholat karena lebih baik kita makan mengingat sholat daripada kita sholat sambil mengingat makan sehingga kita kehilangan apa khusyuk jadi itu apa namanya terkait dengan pertanyaan ibu jadi Allah yang saya pahami tidak masalah berdasarkan hadis nabi tadi kalau kalian karena niat tidak berubah niat tetap saja niat sholat witir hanya saja nabi mengatakan kalau kalian khawatir masuknya waktu sholat subuh falisalliha rakatan wahidah maka cukuplah kalian sholat dengan satu rakat Allah lambis sahab baik kita beralih ke pesan singkat apakah boleh berkorban dengan uang pinjaman Allah juhurul ulama mayoritas para ulama mengatakan berkorban itu sunnah mu'akkada hadisnya adalah hadis riwayat imam bayhaqi bahwasannya Abu Bakar as-siddiq dan Umar bin Khattab keduanya tidak berkorban satu ketika tidak berkorban maka ditanyakan kepada keduanya kenapa kalian tidak berkorban maka Abu Bakar radiyallahu ta'ala'an begitu pun Umar berkata mereka khawatir manusia menganggap kurban ini sebagai perkara yang wajib sebagian ulama mengatakan kurban wajib bagi yang mampu berdasarkan hadis Rasulullah bersabda man lahu sa'atun ya sa'atun jangan di dipaksakan kalaupun memang kita memaksakannya dengan meminjam dengan keyakinan bulan depan kita misalnya dapat pensiun kita langsung bayar itu hutang Allah Allah tidak masalah tidak ada larangan ya dianggap sah apa namanya kurban yang kita keluar keluarkan Allah alhamdulillah pertanyaan yang kesembilan Assalamualaikum dari Pak Agus Sukabumi apakah disunahkan di malam jumat membaca barjanji kami tidak mendapat karena kalimat disunahkan itu artinya sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh Nabi bagaimana kita katakan malam jumat sunah sedangkan barjanji sendiri baru ditulis misalnya di abad kesekian abad keberapa keempat atau abad keberapa artinya jauh setelah wapatnya baginda Nabi maka kita sulit mengatakan itu sunah di hari jumat membaca surah Al-Kahfi yang dengannya kita diselamatkan dari fitnah Dajjal ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini yang benar semua datang dari Allah yang salah datang dari saya subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ilan astagfirullah bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati